selamat menikmati membuat konten mengenai video ini untuk khusus, yaitu untuk terintegrasinya antara moda trakrutasi berbasis rail, seperti KRL komuter lain bersama dengan MAP nebakan. Nah, tapi selain itu juga ada KA Bandara, namun untuk KA Bandara itu nanti akan ada video berbeda lagi ya. Nah, yang untuk konten mengenai stasiun BNI City itu nanti akan kebuat video yang lain ya. Nah, kita khususnya untuk membuat video mengenai stasiun Sudirman dengan stasiun Duku Atas BNI ya, yaitu stasiun MRT Jakarta itu ya, Duku Atas BNI. Nah, aku mau penasaran ke sana ya. Oke, let's go. Nah, yang kayak seperti ini, ini wayfindingnya udah nampak modern banget ya, Brodances. Nah, bedanya kalau stasiun Sudirman ini, dia terkenalnya ada videotron-nya ya. Nah, jadi kalau kita ke peron satu ini, ini terdapat ada toilet sama dengan musola. Dan di sini juga ada lotion ya. Ya, kita ke sini. Nah, ini nampaknya udah stasiun Sudirman ini udah lumayan modern, walaupun kecil, tapi ini sangat ramai ya. Apalagi di hari weekend ini ya, hari... eh, bukan hari weekend ya, ini tanggal merah nih. Nah, kalau tanggal merah ini juga tetap ramai juga, walaupun di jam pulang kantor pun juga... Wah, itu kalau jam pulang kantor jauh lebih parah ya. Nah, sekarang itu jam pulang kantor sekarang sudah ramai amat berdances. Dan itu udah bergesak-gesakan menggunakan KRL ya. Nah, itu biasanya pada naik MRT Jakarta. Karena itu aksesnya dia ke terowongan kendal ya. Jadi, terowongan kendal itu, dulu itu tempat kendaraan ya. Nah, sekarang dibuat jadi pedestrian. Nah, sekarang kita... eh, terowongan kendal ini gampang aksesnya ya. Antara KA Bandara Trailing, KA Rekomun terlain, dengan MRT Jakarta. Ya, kita coba ke peron dua ya. Nah, kita ke lantai atas dulu. Nah, di luar ini ada Family Mart. Oke, kita... itu bentar lagi ke Indomaret. Nah, ini terdapat ada Indomaret Point. Sama CFC dan Roti O ya. Ya, di sini biasanya tempat keluar akses ke Transjakarta lewat sini. Kalau misalnya mau tap out ya. Wah, keren amat di sini. Nah, jadi ini ada Antara Roti O, ini CFC, dan ini ada Indomaret Point. Nah, di sini terdapat ada mesin top-up khusus untuk mandiri ya. Biasanya yang menggunakan kartu elektronik Imoni. Dan di sini ada Videotron-nya. Paling terkenal juga sih kalau stansi Sibirman ya. Nah, jadi ini ada pintu keluarnya. Jadi kalau kita pintu keluar ke sini, ini akses ke Halte Transjakarta Duku Atas. Nah, namun kalau Halte Transjakarta Duku Atas saat ini masih ditutup ya. Itu ditutup sejak 15 April ya. Nah, itu karena sedang ada revitalisasi Halte Transjakarta ya. Termasuk di koridor 1 seperti Duku Atas 1, Bundaran HI, Tosari, Sarinah, sama dengan GBK ya, Gelora Bukarno. Nah, oke, kita coba turun ke lantai, eh, Peran 2 ya. Ya, kalau Peran 2 ini ke arah Manggare, Depok, Bogor, sama Nambo. Biasanya ke arah Cibinong ya nih ya. Tapi kalau rute ke Nambo itu lebih jarang sih berdensis dibandingkan Bogor ya. Ini ada namanya Sibirman Station. Nah, jadi kayak gini ya, peronnya ya. Wah, ini memang modern amat ya stasiunnya. Ini udah stasiun berkelas amat ini. Ya, wajar sih karena stasiun Sibirman ini berada di pusat Kota Jakarta ya. Ya, seperti ada papan-papan ikutan ini ya. Sangat jarang kalau di stasiun-stasiun KRL lain ya. Nah, ini suasana di... Ini aku berada di peron 2 yang ke arah Bogor ya. Yang diber regarding ke Bogor, D sketches on the back on the expense of kota Ok Onayfa. Nah, ini tetapi kalau di kosong mana ini ke Bogor, Oh ini rame juga ya biasanya rame itu pasti di daerah diri kalau enggak di Tanah Abang ya karena itu sebagai stasiun transit ya ini KRO berangkat dari stasiun Sudirman ya ini bedanya ada tong sampah khusus sebut batai plastik ya karena nih hari ini tanggal-tanggal merah sih berdensis hari libur walaupun hari Senin ini hari Senin ini emang hari tanggal merah sih berdensis nah jadi kayak gini ya polo stasiun Sudirman nah seperti ini ini memang agak kecil ya stasiunnya dibandingkan stasiun yang kayak Manggarai kalau Manggarai itu memang gede besar ya nah ini walaupun memang kecil tapi ini tetap tetap ramai amat ini ya stasiun Sudirman ya karena dia dekat dengan perkantoran ya jadi kalau ini biasanya kalau orang-orang kantor itu biasanya untuk sementara menggunakan MRT Jakarta ya kalau dulu tuh mereka menggunakan Transjakarta nah ini karena Transjakarta saat ini masih direvitalisasi ya halte duku atas 1 nah jadi kalau halte duku atas 1 itu harus jalan kaki lumayan sih hanya 6 menit kalau kita jalan kaki dari halte Transjakarta ke stasiun Sudirman nah jadi kalau menggunakan MRT itu juga bagus juga menggunakan MRT Jakarta nah untungnya saat ini masih Alhamdulillah ada MRT Jakarta jadi gampang aksesnya ada dari duku atas BNI sudah langsung itu akses ke Sudirman apalagi sekarang terowongan kendal itu sudah kayak modern amat ya udah macam ala Korea gitu ya nah jadi di soalnya posisi stasiun duku atas BNI itu berada di Taman duku atas ya ya oke kita selesai merevis stasiun Sudirman ini ya dan ini tetap sebagai stasiun tersibuk juga ya stasiun Sudirman nah ini stasiun Sudirman ini ditata sejak awal sampai pertengahan 2020 ya bersama am dengan stasiun Juanda stasiun Pasar Senen dan stasiun Kanabang ya ini KRL ke Angke ya nah ini jarang amat ya KRL menggunakan gerbong 12 ya jadi yang ini memakai gerbong 12 ya mungkin karena setelah KRL juga melahir aneh ya maka mungkin ditambahin armadanya berada di sesuatu ya kali ini kita sudah eh apa namanya mereview mengenai stasiun Sudirman nah saat ini kita nah ini angkat video tron ya ini keren amat ini ya jadi untuk ini kita coba ke atas ya nah untuk nyebrangnya itu itu di peron 2 ya kalau misalnya mau lanjut menggunakan MRT maupun naik ke A Bandara nah kali ini aku mau mereview stasiun Sudirman nah kali ini aku sudah selesai mereview stasiun Sudirman seperti apa dan sekarang ini stasiun Sudirman sudah lumayan kece ya nah kali ini kita mau ke stasiun duko atas BNI ya dan kita lewat ke terowongan kendala ya nah itu sebagai terintegrasinya antara KRL sama MRT namun untuk stasiun KA Bandara macam BNI City itu bersebelahan juga bersebelahan dengan stasiun KRL Subirman nah itu nanti akan aku buat video yang lain ya tentang stasiun BNI City itu ya nah itu nanti aku akan buat video itu ya tentang stasiun BNI City nah kali ini aku hanya berfokus ke stasiun Sudirman sama stasiun duko atas BNI bersamaan dengan teleintegrasinya dengan namanya terowongan kendal kita turun nah tapi kalau bedanya kalau untuk ini menggunakan eskalator untuk diamnya itu di sebelah kiri nah yang di sebelah kanan itu harus jalan ya nah ini kadang penumpang itu kadang gak disiplin juga sih nah itu ini kalau aku himbaw itu harus ikuti sesuai dengan ini ya kalau menggunakan eskalator nah oke kita mau take out ke telewangan kendal ya ya bentar lagi kita mau take out nah kita take out menggunakan mesin gate itu ya nah khusus yang menggunakan mesin gate warna merah itu kalau yang menggunakan link aja ya nah saat itu untuk stasiun KRL saat ini masih menerima link ya sama aplikasi Jaklingko ya kalau aku masih ingat itu aplikasi Jaklingko sudah dibolehkan ya nah ini ada panah ke stasiun BNI City ini sama stasiun MRT Duku Atas BNI ya nah ini ada panah ketunjuknya ya ini jadi dekat ke batas wilayahnya juga ya nah ini sudah setupa batas wilayah Kecamata Tanabang dan Menten keren banget ya dan wayfindingnya ini udah agak modern ya udah persis kayak bandara ya ya kita sudah tap out ya nah ini ada mural ke KRL ya nah jadi tempat ini dulu nah yang rem ini ini dulu ini adalah Alfamart ya nah sekarang sudah dibongkar jadi tempat rem untuk akses ke stasiunnya ya nah disini ke sini ini dulu ini Alfamart ya yang di sekitar ini nah sekarang dijadiin tempat bias tanaman gini nah jadi rem gini ya nah ini konsepnya dalam rem gitu ya nah disini terdapat ada wayfindingnya ya bagus banget ya wayfindingnya ya kita posisinya ini ya nah ini terdapat ada panah ya nah jadi kalau lurus itu itu ke halte Tosari ya sama dengan ojek dering dan bisa sewa sepeda juga 15 meter dari stasiun Sudirman nah yang ke kiri itu stasiun MRT Dukuatis BNI dan stasiun KA Bandara BNI City kalau untuk stasiun KA Bandara itu 100 meter nah yang stasiun MRT Dukuatis itu 80 meter ya nah jadi kita bisa lewat di terowongan kendal ini ya berdensis ya ini dia stasiun Sudirman ya wah keren nah disini tempatnya cocok untuk Instagramable ya nah ini tempat ini dulu yang aku bilang ini dulu nih pernah dilewati kendaraan gitu ya ya kayak gini nah ini ada bus Trash Jakarta ya ya ini Trash Jakarta Koridor 4 biasanya lewat sini karena ke arah Pulau Gadung ya jadi disini gampang ya ada wayfindingnya supaya masyarakat pun bisa paham ya mengenai arah-arah akses ke transportasi umum gitu ya jadi disini ada lengkap mulai ada restoran disini ada minimarket juga macam Indomaret ya ya disini ada vendor juga nih ada vendor kopi gitu ya biasanya yang menjual itu yang orang-orang di Fabel gitu ya khususnya nah saat ini masih tutup ya dan dia berkolaborasi sama Jakbrener ya ya ada kucing nih wah disini kucingnya gemuk-gemuk amat ya nah kalau kucing-kucing disini memang gemuk-gemuk amat ya di sini ya ya kita sudah memasuki terowongan kendal ya ya kita mau nyebrang kesini ya ya seperti ini nah ini terdapat ada mural gini ya ini memang sangat cocok ke Instagram Mabel ya Perkensis nah jadi kita sekarang sudah gampang aksesnya ya antara MRT dengan KRL ya nah biasanya itu kebanyakan pada ke arah Bogor maupun Tanggerang sama Serpong ya yang orang-orang kantor itu ya nah itu rata-rata yang bekerja di Jakarta itu rata-rata orang-orang penyangga ya ya seperti ini ada mural gini ya keren-keren banget ya mulai ada mural kayak Bajai gini ya nah yang di kanan ini ini ada gambar MRT dan BRI ya BRI peduli sama Universitas para Madinah ya nah yang lurus ini ini adalah stasiun BNI City nah disitu juga ada terdapat ada lorong juga ya nah terdapat ada web filing juga nih disini ya oke kita ke ini ya nah ini ada stasiun BNI City nah itu biasanya ya kalau misalnya Borgansis mau ke Bandara Soekarno-Hatta bisa menggunakan ini ya kalau misalnya menggunakan transportasi umum macam KRL dan MRT ya jadi disini terdapat ada hotel all season ya nah jadi itu kalau misalnya menggunakan transportasi umum ya ya kita bisa menggunakan KA Bandara kalau misalnya nggak bawa-bawa barang berat ya nah kayak misalnya mau ke Bandara karena kalau KA Bandara itu ada dua ya yang satu itu kereta yang reguler ada yang kereta premium ya nah yang untuk kereta premium itu jauh lebih murah dibandingkan yang reguler ya seperti ini kalau di terowongan kendal ya jadi kayak gini ya terowongan kendal kita lewat nah kali ini kita mau ke stasiun duku atas BNI ya nah kali ini aku mau ke tamannya ya maksud aku taman duku atas nah kita nggak lewat sini ya oke kita naik ke atas nah jadi untuk MRT Jakarta ini beroperasi sampai jam setengah sebelas ya ya kalau masuk ke sini juga bisa nah jadi seperti ini ya kalau di Taman duku atas ini ya jadi di area stasiun duku atas BNI ini terdapat ada taman gini ya ini memang sangat cocok apalagi TUD duku atas ini sangat cocok untuk Instagram Mabel ya nah ini ada parkir sepeda nah jadi ini ya kalau misalnya yang menggunakan non-BRT macam yang menggunakan metrotrans ya misalnya nah ini naiknya lewat sini ya Bro dan Sis kalau mau lanjut ke stasiun Sudirman maupun ke stasiun MRT duku atas BNI nah contohnya kayak gini yang koridor 9D ya nah biasanya turun di sini ya ya biasanya kalau bus-bus non-BRT ada turun di sini ya nah jadi ada rem khusus untuk kaum defable dan di sini ada tangga juga ya nah ini nah disini ada gedung ICBC ya dan disini ada warung kopi janji jiwa ya dan dia berkolaborasi sama hotel all season ya nah disini biasanya kebanyakan cafe sih progresis ya kita nih oh iya ini ada gedung BNI 46 ya nah ini ada rem ya ini ada waki biasanya cafe ya nah jadi disini banyak eh cocoknya tuh karena banyak-banyak gedung pecah karangit ya progresis ya nah jadi kalau misalnya kaum defable bisa menggunakan lift ya jadi kalau di taman ini terdapat ada pens juga ya kalau misalnya mau duduk-duduk sama nongkrong ya nah disini sangat cocok untuk nongkrong dan bersantai-santai juga di taman ini ya saking dimanjanya ya sekarang makin keren ya Jakarta sekarang ini ya apalagi sekarang kalau malam hari ini udaranya memang bagus ya nggak panas-panas maksud aku nggak nggak kepanasan kalau udaranya jadi kalau sore sama malam itu udah mulai nggak panas ya udaranya apalagi ini agak angin sedikit ya ya jadi sebelum masuk ke stasiun itu harus scan barcode dulu ya kita menunggu lift dulu ya jadi kita naik lift jadi kita turun ke MRB ini ya 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 sudah sampai di stasiun di pantas belakang ya nah disini terdapat ada OTPXN nah ini ada mesin getnya nah itu ada khusus yang menggunakan aplikasi nah ini terdapat ada Indomarut Point ya nah ini terdapat ada Indomarut Point ya Nah disini ada wayfindingnya juga ya Broden.sis Oh Indomaret pada tutup ya Oke kita ke kiri Nah jadi kalau lurus ke sana Itu ke Musola ya Dan ada mesin vending juga Kalau misalnya mau membeli tiket MRT ya Bahasanya ada single trip sama multi trip ya Nah ini ada ATM BCA sama Mandiri ya Nah jadi disini stasiun Dukates BNI Terdapat ada Senturi juga ya Sama Koi Ontis Enix juga ada ya Kalau misalnya mau makan-makan ringan ya Nah ini ada minuman-minuman gitu kayak Koi ya Ya kayak gini Nah kalau misalnya mau menggunakan TRL itu bisa Menggunakan TRL komputer lain itu keluarnya lewat sini ya Beran-in ses Yaitu melalui pintu D ya Nah jadi kalau gitu kita mau masuk ke gate dulu ya Nah kalau itu kita menggunakan MRT Jakarta Jadi disini Ini agak dalam ya bawah tanahnya ya Karena ini kawasan dalam bawah tanah ya Nah kita mau mencoba Ke bawah tanah Ke peron MRT ya Oke kita sudah masuk Oh ini belum main dingin ya Pendingin ruangannya Wajar sih karena kebersihannya memang sangat bagus ya Kalau MRT Jakarta itu ya Apalagi di toiletnya juga bagus amat sih Nah jadi disini ada wayfindingnya juga ya Ada exit ke Musola Ada ke Stasiun KA Bandara City Eh BNI City Sorry Nah disini terdapat ada wayfindingnya juga Nah kayak gini Wayfindingnya Nah jadi kayak kalau ini Nah ini kita ke MRTnya ya Oke kita coba menggunakan lift ya Nah jadi disini ada nursery room sama toilet wanita ya Yang pria ya tadi disana ya Oke kita naik lift Ke lantai platform ya Saat ini kita menggunakan kaki ya Karena protokol kesehatan ya Ya kita turun ini Rupanya ke MRT itu di lantai B3 Oke kita sudah memasuki ke peron ya Ya kita saat ini di peron ya Nah ini kita posisinya saat ini berada di duko atas ya Dan Nah kita berada disini ya Nah ini Nah itu biasanya menggunakan KRL Nah disini kita posisinya Nah ini memang deket dengan stasiun Sudirman Nah ini ada Manggarek sebagai stasiun transit juga ya Nah ini khusus untuk peta yang menggunakan janur rel ya Mulai dari MRT Jakarta LRT Jakarta Sama dengan KRL komuter lain ya Nah Rupanya ini termasuk yang direncanakan ya untuk MRT Dan ini juga akan direncanakan juga ya LRT Jakarta Sampai ke JIS ya Nah itu Jakarta International Stadium Kayaknya MRT Eh maaf KRL komuternya juga termasuk ini kayaknya Nanti akan ada di deket stasiun JIS Nanti akan dibuat stasiun juga ya Nah disini Bagusnya ada denah ya Jadi wayfinding Nah saat ini posisi kita berada di duko atas BNI Nah ini sampai ke Lebak Bulus Grab Nah yang obel ini yang ke arah Bundaran HI ya Sebagai stasiun terakhir Nah jadi Wah ini dingin amat ya udaranya Kedingin ruangnya lumayan dingin ya Nah disini ada Jam kapan akan tiba untuk MRT nya ya Nah yang ke arah ini Ini ke Bundaran HI ya Nah ini ada jam-jam gini Nah jadi ini untuk ke arah Lebak Bulus Grab ya Nah ini termasuk cepet juga kalau misalnya ke Lebak Bulus ya Kalau misalnya lagi buru-buru amat ya Apalagi kalau MRT ini sangat membantu juga ini Untuk menghindari kemacetan ya Apalagi di jam rush hour ya Itu lebih Wah itu macetnya lebih parah gitu Nah ini MRT ini solusinya juga ya Jadi dia tidak mengganggu kendaraan lain kalau MRT Karena dia melewati bawah tanah sama dengan jembatan layang Nah sedangkan kalau LRT sama Cuma LRT ini lebih ke jembatan layang Nah ini MRT nya sudah pada dateng ya Nah ini yang ke Bundaran HI ya Sudah pada dateng ya Tiba ya Nah disini well finding nya lumayan modern juga ya Nah ini dia yang ke tanan ini yang ke Lebak Bulus ya Nah ini ada menggunakan livery mineral ya Kayak yang kiri ini menggunakan livery Astra Wah keren amat ini Nah artinya pada rame-rame juga nih ya Kemar di badai Ini putra Oh ini Cuma Tengah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!